Dua kawanan rampok terakam kamera pekintai saat beraksi di sebuah toko kelontong di Jalan Astar, Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung, Senin Siang. Aksi ini tergolong nekat, pasalnya di lokasi ramai warga. Dua pelaku dengan menutup wajah langsung masuk ke dalam warung dan menutup pintu warung milik Sri Sulianti. Korban yang berada di meja kasir langsung menjadi target pelaku. Di bawah ancaman pisau, kedua pelaku berhasil menggasak barang berharga korban. Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol David Jackson Sianipar menjelaskan penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk identifikasi para pelaku. Jadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15 WIW, jadi toko ini disatroni oleh dua orang, satu memakai sego, satu memakai help dan masker, dan langsung menodongkan segala kulok kepada korban ibu ini. Kemudian mengambil sebuang tunas 17,5 dan barang-barang berupa HP. Akibat kejadian ini korban trauma dan mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah dengan rincian uang tunai 1,5 juta rupiah, tiga unit ponsel, dan satu unit tablet. Randy Mahardika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.